Saya ingin, waktu bulan lalu saya ada closing premi sekitar 5 juta sebulan ya. Jadi ini nasabah lama saya. Bapak, ibu, dan anak pertama sudah ambil polis sama saya. Kemudian dia punya anak kedua. Dari tahun lalu saya sudah prospek masih menunda untuk anak kedua. Tapi gara-gara mulai banyak virus COVID, jadi lebih urgent ya untuk ambil asuransi ya. Jadi akhirnya bulan lalu dia mau ambil satu polis, UP-nya 2 miliar meninggal, sakit fritis 2 miliar, dan dia ambil HSCPX ya, rawat inap yang essential X ya. Dan karena kena medikal ya, dia kena medikal, kebetulan kita ada mobile dokter ya. Jadi kita buat janji untuk dokternya bisa ke rumahnya dia ya. Saya sendiri nggak ada masalah ya ke rumah dia ya. Karena saya pikir virus corona nggak mungkin lah ada di rumahnya dia ya. Kecil kemungkinan ya di rumahnya customer saya ada virus corona ya. Mungkin kalau saya ketemu ke mal, ke food court ya, atau ke MRT ya, mungkin kemungkinan banyak virus corona ya. Jadi saya ke rumahnya dia, akhirnya bisa closing satu case ya. 5 juta sebulan ya. Oke, ini closing saya. Ini hari ini kemungkinan saya bisa closing juga. Sudah 50 persen ya. Ini nasabah saya namanya Ibu Florin. Dia nabung sama saya itu 1 juta sebulan. Hanya ambil manfaat meninggal dan sakit fritis. Tapi dia ada ambil smart med premier ya, yang tahunan, hangus ya. Dia bayar tahunan, hangus yang asuransi rawat inap, smart med premier. Jadi saya sudah usulkan ke dia untuk smart med premiernya ditutup. Ya, ditutup untuk diupgrade ke HSCPX. Jadi saya tawarkan premi dia yang tapro ya, untuk preminya dinaikin sedikit ya. Jadi manfaatnya dikasih meninggal sakit fritis dan HS premier dulu ya. Diubah dulu ke HS premier. Setelah itu bersamaan juga buat perubahan polis, HS premier diubah ke HSCPX. Jadi harus dua kali perubahan ya. Jadi khusus Violet sama smart med premier, kalau mau diupgrade ke HSCPX harus ubah dua kali. Ya, ubah dulu ke HS premier dulu, langsung bersamaan juga baru ubah ke HSCPX ya. Itu case saya ya. Ada lagi satu case, sekeluarga mereka tidak punya HS sama saya ya. Jadi saya tawarkan, ditambah lagi mereka ke HS ya. Akhirnya karena mereka mau pelayanan lebih bagus dibanding BPJS, mereka setuju semua polis mereka ditambahkan HSCPX ya. Itu case ketiga saya. Case keempat, ada satu artis, Bunga Citralesari tau ya, suaminya meninggal. Nah, gara-gara meninggal itu, beberapa nasabah saya, ibu-ibu terutama ya, jadi pingin suaminya punya UP meninggal 10 miliar. Ya, jadi akhirnya ada satu customer saya, sebelumnya UP meninggalnya baru 2 miliar, sakit kritis 2 miliar, jadi mereka tambah lagi polis kedua, khusus suaminya, ambil premi 8 juta sebulan. UP meninggal saja, 8 miliar ya, alasannya biar genap 10 miliar ya, jadi entah kenapa, hari ini ibu-ibu rumah tangga lagi suka angka 10 miliar untuk meninggal. Saya nggak tahu kenapa ya, ada apa dengan 10 miliar ya, jadi ditambahkanlah ya. Nah, jadi kelihatannya, dari beberapa keluarga ini, saya bisa, penjualan pribadi saya, bisa sekitar 300 juta ALP, personal sales ya, dari penjualan pribadi ini ya. Oke, itu aja sharing saya, di masa-masa COVID ini.